Good People, Hari Raya Idul Fitri kini semakin dekat. Wuh, gak terasa ya dan sebagian orang telah mempersiapkan pakaian apa yang akan dia kenalkan nanti. Iya, lalu bagaimana dengan Aurel, apakah dia juga sudah memiliki rencana mengenai pakaian untuk lebaran nanti? Nah, kita lihat. Kaftan memang seolah masih menjadi tren bagi kaum wanita di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Terlebih saat momen-momen menjelang hari lebaran seperti sekarang ini. Meski Kaftan terkesan diperuntukkan bagi orang-orang dewasa, Namun ternyata Kaftan juga menjadi salah satu model pakaian favorit putri sulung Anang Hermansyah Titania Aurelienur Hermansyah atau yang lebih dikenal dengan Aurel Hermansyah. Ia bahkan sengaja memilih Kaftan sebagai salah satu kostum yang akan dikenakannya saat hari kemenangan tiba. Kaftan ya, benar-benar ingin sih semuanya. Adalah pasti buatlah, benar-benar masih lama jadi belum. Kalau aku sih suka kaftannya simpel-simpel aja ya. Ya kemarin pas selamatkan rumah juga cuman kaftan biasa, gak ada manik-manik lah, gak suka gitu. Jadi yang size biasa aja. Ya kan kalau misalnya budaya suka, akunya orang suka juga kan beda. Gak apa-apa lah, aku gak pake gimana-gimana, cuman modelnya sama. Aku gak salahnya gak suka kaftan yang terlalu heboh gitu. Meski diakuinya, ia lebih menyukai model kaftan yang sederhana, namun eksklusivitas adalah yang dicarinya. Oleh karena itu, ia pun memilih untuk membuat sendiri model pakaian yang akan dikenakannya nanti. Udah sih, gak suka searching, gak mau sama sama orang, jadinya mikir aja sendiri. Bunya model sendiri? Iya, punya model sendiri. Belum tau sih kalau warna, cuman kalau yang buat sekarang-sekarang acara-acaranya, makanya warnanya yang ngejreng-ngejreng aja. Jadi gak terlalu keliatan tua. Nah, lebaran masih berapa hari lagi ya, tapi udah punya baju sendiri ya nanti ya. Seru, malah jadi gak perlu pusing. Aduh, saya ini belum nyari baju. Gampang kayak Aurel dong, pake kaftan. Ya jangan lah, nanti kayak Farid Arja. Tapi ya luar biasa ya, selamat untuk persiapannya juga. Ini kita semua semakin hype-nya, semakin berasa sekarang. Aduh, gak berasa ya. Menuju ke Idul Fitri ya kan. Yang apa mau liburan, kamu mau pulang kampung kan. Yang paling penting adalah persiapan mental sebenarnya, baju itu kan hanya komplimen ya kan. Kamu pulang kampung? Iya dong. Aku ditinggalin sendiri. Baik, dah, sekarang ya. Eh, jangan. Oke, next.